Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Masih dalam kajian Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW Yang sudah memasuki episode kedua Di episode sebelumnya Nabi Muhammad SAW Dengan menaiki burak Didampingi oleh Malaikat Jibril dan Mikael Berangkat atau Isra' Keperjalanan menuju Masjidil Aqsa Ketika di tengah perjalanan Sampailah mereka di suatu tempat yang Ditumbuhi banyak pohon kurma Jibril lalu menyuruh berhenti Dan mempersilahkan Nabi Untuk sholat di bawah pohon kurma tersebut Setelah selesai sholat Kemudian Jibril berkata Ya Rasulullah Apakah Anda tahu Dimanakah tadi Anda sholat Aku tidak tahu Jibril Jawab Nabi Anda Tadi sholat di tanah taibah Kata Jibril Suatu tempat Yang nantinya Anda akan berhijrah Dan bermukim di tempat itu Yang dimaksud dengan tanah taibah oleh Jibril Adalah Madinah Munawarah Mereka kemudian meneruskan perjalanan Dengan kendaraan burak yang Satu kali lompatan itu Secepat kilat Sejauh matanya memandang Sampai kemudian Jibril menyuruh berhenti lagi Dan mempersilahkan Nabi untuk sholat Di suatu tempat Setelah Nabi selesai sholat Jibril bertanya Apakah Anda tahu Dimanakah sholat Anda ini Nabi menjawab tidak tahu Lalu Jibril berkata Anda sholat Di desa Madian Di samping pohon Yang dahulunya menjadi tempat istirahatnya Nabi Musa AS Saat keluar dari Mesir Karena takut dengan Fir'aun Di tempat itu Nabi Musa AS Merasakan susah Bayah dan kelaparan Pada sahabatku Kemudian Mereka semua berangkat lagi Setelah menempuh Beberapa kilometer Jibril menyuruh berhenti lagi Dan mempersilahkan Nabi sholat Di tempat tersebut Setelah selesai Jibril bertanya lagi kepada Nabi Apakah Anda tahu Dimanakah Anda sholat Dan Nabi menjawab Tidak tahu Jibril lalu berkata Anda tadi sedang sholat Di bukit Tursina Disinilah Allah Ta'ala secara langsung Berfirman kepada Nabi Musa AS Kemudian mereka melanjutkan Perjalanan kembali Hingga sampai Di suatu wilayah Yang terlihat banyak Sekali rumah-rumah tingkat Rumah-rumah yang padat Dari penduduk Syam Malaikat Jibril Kembali menyuruh Nabi Untuk sholat Di tempat itu Setelah selesai Jibril berkata Wahai Nabi Anda sholat di Bethlehem Tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam Maka Terhitung sudah Empat tempat Yang disinggai oleh Nabi dan Malaikat Jibril Dan Nabi sholat Di tempat itu Totalnya Ada lima tempat Nabi diperintahkan sholat Karena yang terakhir nanti Nabi sholat Di Masjidil Aqsa Para sahabatku Ini juga bentuk isarah Bahwa nanti Nabi akan diperintahkan Untuk sholat lima waktu Setelah peristiwa Isra' Mi'raj ini Tapi Setelah melewati Pengurangan demi pengurangan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah maha tahu Sebenarnya ya Sholat lima waktu ini Yang memang diwajibkan Ada satu kejadian unik Saat Nabi menaiki burak Bersama Jibril Suatu ketika Di tengah perjalanan Beliau melihat Jin Ifrit Dengan rupa yang Sangat seram Membawa Obor api Mengikuti terus Perjalanan Nabi di belakangnya Jin Ifrit ini Terkenal Jin paling sakti Paling ampuh Anak buahnya Nabi Sulaiman Memang dulu Zaman Nabi Sulaiman Dia diperintahkan Untuk mencari Mutiara Yang ada di lautan Jin Ifrit inilah Sosoknya Bahkan dia berani Menyodorkan diri Mengangkat Singgasana Ratu Balkis Dalam Waktu sehari semalam Inilah ampuhnya Jin Ifrit Lah Saat Nabi menoleh Ifrit masih ada Di belakangnya Beberapa waktu kemudian Nabi menoleh lagi Si Ifrit masih terbang Mengikutinya di belakang Nabi sering menoleh Melihat Ifrit Bukan karena takut Karena Kita sudah tahu Nabi telah disucikan hatinya Dari rasa takut Selain Allah Nabi Sering menoleh Ifrit Itu Karena ingin tahu Apa sih yang mau dilakukan Ifrit itu Atau memang Beliau ingin Agar Jibril menunjukkan Bagaimana caranya Membinasakan Musuh Ifrit ini Agar Bisa beliau Ajarkan kepada Para umatnya Jibril lalu berkata Wahai Nabi Apakah mau Anda aku ajarkan Beberapa kalimat Yang ketika Anda Ucapkan Kalimat itu Anda bisa Membunuhnya Dan mematikan Api obornya Nabi menjawab Ya Apa itu Jibril Dan Jibril berkata Bacalah Aku berlindung Dengan zat Allah Yang maha pemurah Dengan kalimat Kalimat Allah Yang maha sempurna Yang tidak pernah Melewati batas kebaikan Dan tidak pernah Tersentuh kejahatan Dari keburukan Musibah yang turun Dari langit Dari keburukan Maksiat yang Naik ke langit Dari keburukan Sesuatu yang Tercipta di muka bumi Dari keburukan Sesuatu yang Keluar dari perut bumi Dari keburukan Di waktu malam dan siang Dan dari keburukan hal baru Di malam dan siang Melainkan Semua itu Bisa mematuhi kebaikan Wahai yang maha pengasih Amin Para sahabatku Doa ini bisa dibaca Setiap selesai Salat fardu Terutama Bisa dibaca Saat mengalami ketakutan Memasuki tempat-tempat yang angker Atau suasana rumah yang mencekam Dan lain-lain Ini ampuh untuk membakar Para jin-jin yang Sakti Jinifrit itu kemudian Lalu terjatuh Tersungkur dengan mulutnya Delosor bahasa jawanya Dan opernya Langsung padam Kemudian mereka Melanjutkan perjalanan Dan menembus Alam malakut Alam Kerajaan langit Yang dikuasai oleh Para malaikat Nabi Disitu Melihat sekelompok kaum Yang sehari bertanam Sehari panen Sehari bertanam Sehari panen Begitu terus Nabi bertanya kepada Jibril Wahai Jibril Apa itu Ada kaum kok sehari tanam Sehari sudah panen Sehari tanam Sehari sudah panen Begitu terus Jibril lalu menjawab Ya Nabi Allah Itu adalah Orang-orang yang selalu Berjihad Fisabilillah Dan orang-orang yang gemar Berinfak Atau bersedekah Karena Allah Bersedekah di jalan Allah Allah akan melipat Gendakan pahala Orang-orang tersebut Seperti orang-orang Yang menanam tanaman Dan memanennya Dengan hasil yang melimpah Para sahabatku Demikian dulu Kisah singkat tentang Isra dan Mi'raj Masih ada episode selanjutnya Kita sudahi dulu Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh